Assalamualaikum teman-teman ini tanaman yang habis saya unboxing setelah akarnya dibersihkan setelah akarnya dibersihkan dari sisa-sisa metan ini selalu saya rendam di dalam larutan jadam jadam itu adalah larutan sulfur atau belerang ya untuk sebagai fungisida alami dia fungisida alami karena kalau antrakol itu kan kimia biasanya ya saya baru tahu juga sih saya mau coba ya selalu sekarang saya tanaman yang baru datang itu kalau tidak tertanam ini saya rendam sekitar 5 menit paling lama lima menit paling cuman 2 menit ini karena ini eh bau ya ini cairannya Hai jadi ini udah saya rendam yang bagian atas karena kepanjangan saya nggak ada nggak ada yang panjang anjak botulnya setelah lima menit ini saya setelah lima menit baru saya angkat saya tiriskan Hai nanti baru saya tanam sore ini kan siang saya tanam sore di media tanam yang kering jangan basah nanti dua hari dua hari baru disiram jadi tanamnya di media kering aja media kering yang poros seperti biasa ini Hai ini sepia ini ini sepia hibrid ini yang ini jadi ini saya angkat-angkat dulu begini ditiriskan ini bagus ya apa sih namanya tadi ini yang ini ini setelah akarnya lebar Hai akar dan lebar ini setelah diangkat seperti ini baru deh sore nanti saya tanam di media yang media yang kering ya teman-teman ini griffin griffin kecil tapi akarnya mantap ini yang ini bonus ini kayaknya semayan biji ini juga bonus Hai banyak bonusnya juga bonus saya cuman beli empat tapi bonusnya banyak belinya empat saya belinya ini ini aja nih ini 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 dan ini beli empat ini bonusnya selabrak Oke demikian jadi setelah dari pengiriman di pengiriman akarnya bersihkan lalu direndam ke larutan jadami untuk ini belum nah sekarang kita tiriskan Oke demikian teman-teman saya menangani tanaman kaktus atau gimno yang baru datang setelah dari pengiriman pengiriman saya lebih senang terbongkar kayak begini karena jadi kelihatan dia ada penyakitnya apa enggak 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati